Dua pecah yang terjadi dari tanaman atau bukan tanaman, yang sintetis atau bukan sintetis, yang akan menimbulkan kepergantungan. Kalau dipakai tiap hari berarti kepergantungan mungkin kurang sesekali, masalah, tapi kalau tiap hari dikonsumsi akan menimbulkan kepergantungan sama seperti kita merokok ya. Kalau yang napalm merokok, tiap makan satu bakatan. Udah kebiasaan tiap hari, tapi ini napalm merokok itu sama dengan kepergantungan. Udah paham ya, obat itu harus satu obat yang menimbulkan kepergantungan. Intinya di situ ya, itu bahasa nunggu-nunggu lapalik, intinya menimbulkan kepergantungan. Musur itu kalau bahan, bahan atau jarjang dari bahan kimia yang akan dijadikan bahan untuk narkotika, itu aja. Banyak. Nah, kalau kimia ada, arti kepergantung mengolaknya. Ini menunjukkan kepergantungan apa. Kadang-kadang banyak juara-jara ini digadikan, misal menggunakan, ya. Banyak kepergantungan. Ini mau diikuti, menunjukkan perhatiannya ya. Nah, sebentar lagi. Akhir, apa lagi? Ya, di kesempatan yang lain. Banyak obat-obat yang bermunculan jenisnya, kadang-kadang yang belum ada di, yang bermuat di undang-undang, ya. Yang dilatih-latih, untuk membuat teman sengaja. Jelas, sengaja. Jelas itu jenis-jenisnya, ya. Nah, itu yang tadi, yang nama-nama wad tadi itu adanya, tapi saya ulang lagi, adanya di undang-undang nomor 35 tahun 2009. Kalau ada yang nanya, narkotika tipa adanya di mana? Adanya di undang-undang mana? Adanya di undang-undang.